Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Akan menjunjung tinggi sikap prajurit. Senin, 19 Desember 2022, Laksamana Yudomarkono dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara Jakarta Pusat. Namun dalam perlantikan tersebut, sempat Laksamana Yudomarkono salah ucap sumpah jabatan Panglima TNI. Yang mana saat dia, Yudomarkono sempat mengucapkan sumpah prajurit menjadi sikap. Sempat Jokowi mengulangi dan terhenti 5 detik. Pengambilan Sumpah Jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum Saudara mengucapkan sumpah dihadapan Tuhan Yang Maesah berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Panglima TNI, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Laksamana TNI, Yudomarkono S.E.M.M. Apakah Saudara beragama Islam? Islam Apakah Saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia Harap Saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-selurusnya Dengan seluruh-selurusnya Demi Dharma Vakti saya Demi Dharma Vakti saya Kepada Bangsa dan Negara Kepada Bangsa dan Negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya akan menjujung tinggi sumpah prajurit. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semua. Persiapan penanda tanganan berita acara Kepada Laksamana TNI Yudho Margono dimohon menuju meja penanda tanganan.